8 kapal terkenal di One Piece Selain karakter kapten dan kru, kapal juga menjadi identitas yang melekat untuk para bajak laut Berikut 8 kapal terkeren di One Piece 8. Moby Dick milik bajak laut Shirohige Kapal super besar dengan tema Paus ini sangatlah ikonik dan begitu gagah Terutama saat kemunculannya dari dalam laut di Akmarin Fort Moby Dick sengaja dirancang dengan begitu besarnya karena memang kru bajak laut Shirohige sangatlah banyak 7. Kapal ak maksim milik God Enel Kapal nyeleneh yang tidak beroperasi di lautan karena tujuan dari God Enel adalah bulan Jadi kapal ini harus memiliki kemampuan terbang untuk sampai ke bulan Ketika manusia di dunia nyata pergi ke bulan dengan pesawat luar angkasa God Enel malah ke bulan dengan kapal kayu Memang agak unik karakter yang satu ini 6. Kapal polar tank milik bajak laut Hati Kapal berwarna kuning yang lagi-lagi sangat dileneh Selain memiliki mode berlayar biasa Polar tank juga memiliki mode kapal selam tanpa harus dilapisi gelembung Yang mana mode ini tidak dimiliki kapal-kapal lain di One Piece 5. Kapal Nostra Castello milik bajak laut Fire Tank Kapal milik bajak laut bertema gangster ini lebih nyeleneh lagi Karena bukan mode kapal selam tapi mode berjalan di daratan seperti tank tempur Bisa dibilang kapal ini adalah kapal amfibi karena bisa beroperasi di darat dan juga laut 4. Kapal Queen Mama Chanter dari bajak laut Big Mom Mengingat bajak laut Big Mom memiliki banyak kru meski kebanyakan adalah anaknya sendiri Oleh karena itu kapalnya harus besar dan memiliki kapasitas tinggi Spesialnya kapal ini adalah karena kapalnya diberi nyawa oleh Big Mom Jadi kapalnya hidup dan bisa bernyanyi 3. Kapal Thriller Bug Bajak Laut Thriller Bug Besarnya Moby Dick dan Queen Mama Chanter bukanlah tandingan kapal ini Karena di dalam kapal ini terdapat pulau dan bangunan yang begitu besar Di dalam pulau terdapat hutan dan kuburan karena tema dari bajak laut ini adalah kegelapan dan zombie 2. Thousand Sunny Go milik Bajak Laut Top Jerami Kapal karya Frankie dan Iceberg yang dibuat untuk karakter utama yaitu Luffy Kapal ini memiliki mode lompatan untuk menghindari bahaya Selain itu kapal ini juga memiliki beberapa anak dengan masing-masing fungsinya yang unik Kapal ini digadang-gadang menjadi kapal yang akan mengantarkan Luffy ke Loftail Dan pemuncak klasmen kita adalah Oro Jackson milik Bajak Laut Roger Untuk apa kapal keren kalau tidak bisa membawa pemiliknya ke Loftail Jadi untuk pemuncak klasmen haruslah diduduki kapal yang keren juga berkualitas Oro Jackson adalah kapal buatan Tom yang kita ketahui satu-satunya kapal yang sudah mencapai Loftail sampai saat ini Berdasar cerita dari Frankie, Oro Jackson juga dibuat dengan kayu Adam Kayu berkualitas tinggi yang juga dipakai untuk membuat Thousand Sunny Go Kualitas Oro Jackson sudah teruji klinis dengan bukti nyata mampu mengantarkan Bajak Laut Roger Mengarungi Lautan Ganas dunia baru dan sampai di Loftail dengan selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!